Pemirsa satu orang pasien dalam pengawasan atau PDP setelah lima hari menjalani perawatan, minggu siang akhirnya meninggal dunia di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Deli Serdang. Satu orang PDP merupakan warga kotasan kecamatan Galang yang baru pulang bekerja dari Kalimantan. Seorang warga balik tapan yang diketahui pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 minggu siang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang. Korban yang sebelumnya berkunjung ke rumah kakaknya di desa kotasan kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sempat mengeluh sesak nafas dan demam tinggi. Keluarga langsung mengantarkan korban ke rumah sakit, namun naas setelah tujuh hari dirawat, korban mengembuskan nafas terakhirnya di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang. Korban Muhammad Jamil bin Luqman Hakim, warga asli balik tapan Kalimantan Timur, langsung dibawa ke tempat perkuburan muslim di dusun 4 desa kotasan kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan mobil ambulans rumah sakit. Warga di sekitar lokasi pemakaman tidak ada yang protes, sehingga prosesi pemakaman dapat dilaksanakan seperti biasa untuk penanganan pasien COVID-19 sesuai prosedur pemerintah. Satu warga, kita bilang lah warga Deli Serdang, walaupun sebenarnya tamu PDP di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang, kebetulan Almarhum ini melakukan perjalanan dari Kalimantan berkunjung ke rumah keluarganya di Lumpu Pakang, kemudian selang dua hari merasa batuk, sesak, dan penurunan kesadaran. Kemudian dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Deli Serdang. Tim dokter melakukan penegakan diagnostik sebagai pasien terbuka COVID-19 dan dilakukan standar pemeriksaan COVID-19. Kemudian pasien dilaksanakan ataupun dirawat di ruang isolasi. Kurang lebih dirawat sekitar tujuh hari. Kemarin hari minggu sekitar pukul sembilan lewat, pasien ini meninggal. Dari data Tim Gugus Tugas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, ada enam orang pasien dalam pengawasan atau PDP yang dirawat, dan satu positif corona, sedangkan untuk orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 62 orang. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan, INews, melaporkan. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan,